Sedara sebanyak 17 ton minyak goreng siap disalurkan kepada masyarakat di Kabupaten Sanggau. Penyaluran tersebut dalam rangka Ramadan berkah, Dandim Sanggau beserta SMK PDN Sanggau. Seperti Ramadan tahun-tahun sebelumnya kegiatan penyaluran bahan pangan kepada masyarakat dalam rangka membantu masyarakat yang membutuhkan. Sebanyak 17 ton minyak goreng pesanan yang sudah terdaftar akan segera disalurkan kepada warga Sanggau. Komandan Kodim 1205 Sanggau Letkol Infantri Bayu Yuda Pratama sebagai Bapak Asuh SMK PDN memantau langsung penyaluran bantuan minyak goreng murah yang dibusatkan di lapangan Makodim 1204 Sanggau. Dandim Sanggau mengatakan adanya bantuan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat terhadap kebutuhan minyak goreng yang dijual dengan harga murah. Pihaknya mengaku bangga dengan adanya program peduli sinergi antara TNI dengan SMK PDN. Ini sangat membantu ya? Alhamdulillah membantu sekali. Terima kasih buat SMK IPDN yang sudah membantu masyarakat di sini dan komandan Kodim juga kami mengucapkan terima kasih banyak sudah membantu masyarakat-masyarakat semua. Kegiatan Ramadhan Berkah SMK PDN, penduduk dan melayani. Ini kegiatan rutin dilaksanakan oleh siswa-siswa kita, OSIS, SIGAP, rutin setiap tahunnya. Jadi ada bentuk daging dan macam-macamnya. Tahun ini kegiatannya fokus di minyak goreng karena melihat situasi dan kondisi teranggungan dan mahalnya minyak goreng di Taukota Sanggau. Kepala SMK PDN Mahathir Muhammad mengatakan penyaluran bantuan minyak goreng kepada masyarakat yang membutuhkan untuk melatih kepekaan siswa terhadap kondisi masyarakat saat ini. Agenda ini akan dilaksanakan dengan tiga gelombang, dimulai dari Kodim 1204 Sanggau, kampus di Kembayan, dan kembali di Kodim 1204 Sanggau. Tim Liputan TV Rikalbar melaporkan.